Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good people semua Apa kabarnya? Semoga good people semua Sehat-sehat semua ya Selamat berjumpa kembali Dengan saya Yadnur Supriyadi Kali ini saya akan membuat contoh Presentasi powerpoint Untuk judul ya Judul presentasi dengan efek paralak Seperti ini ya Ikuti terus dari awal sampai akhir Sehingga good people semua Bisa membuat Koper atau Sample atau Judul presentasi Yang keren habis seperti ini Saya akan memulai Langkah dengan langkah Sampai dengan nanti membuat Animasinya sehingga Good people semua bisa mengerti bagaimana Bisa mengembangkan sendiri nanti Desainnya membuat efek paralak Yang cantik seperti ini Jangan lupa subscribe ya Untuk teman-teman yang baru Ketemu dengan channel saya Supaya mendapatkan update-update Dari saya Terutama Desain Powerpoint Secara gratis Dan Bagi yang Menginginkan Desainnya Saya akan kasih linknya Di Deskripsi video ini Yuk kita mulai Dan ikuti Sampai akhir Jangan sampai di skip ya Teman-teman Kita mulai dari Pile kosong Saya Persihkan dulu Slide kita ini Seperti ini Pertama Saya akan membuat Empat buah Bentuk ya Segi empat Seperti ini Kita format set Hilangkan Garisnya Kasih warna Kuning Saya duplikat Sewarna Biru Saya duplikat Sewarna Hijau Dan Saya duplikat Ke sewarna Hitam Ini untuk Membedakan aja ya Teman-teman Saya rapihkan Alignment Center Oke Kita tepatkan Di tengah-tengah sini Selanjutnya Saya akan Membuat Sebuah Lingkaran Kita simpan Di tengah-tengah Saya akan Buat Tiga Lingkaran Ini kita Hilangkan Garisnya dulu Ya Tengah-tengah Seperti ini Biarkan yang Biru Kemudian Saya ganti Dengan yang Merah Saya Transparansikan Dulu Karena ingin Melihat Ukuran yang Di belakangnya Seperti ini Kemudian Saya duplikat Lagi Ini Kita ganti Warna kuning Kita perbesar Lagi Yang kuning Ini Ya Oke Saya resah Cukup ya Jadi Tadi Kita ada Empat Segi Empat Dan Tiga Lingkaran Kemudian Saya akan Memotong Yang Segi Empat Ini Dipotong Dengan Bentuk Lingkaran Caranya Klik Yang Ini Dulu Saya Klik Yang Kuning Yang Paling Besar Dulu Kita Potong Kemudian Pilih Format Dan Kita Subtract Sekarang Yang Hitam Sudah Kita Potong Lanjut Yang Kedua Kita Potong Dengan Lingkaran Yang Kedua Kita Subtract Juga Seperti Itu Saya Pinggirkan Dulu Ya Teman Teman Nanti Kita Kesinikan Lagi Dan Yang Terakhir Yang Ini Saya Subtract Juga Tadi Seperti Itu Kita Kembalikan Lagi Satu Dua Tiga Empat Ya Ada Empat Buah Bentuk Yang Sudah Kita Tiga Kita Lobangi Yang Kuning Ini Tetap Ya Nah Kemudian Kita Akan Format Ini Pakai Glow Ya Teman Teman Sini Kita Pakai Glow Yang Hitam Dulu Kita Kasih Glow Pilih Yang Tengah Tengah Kemudian Kita Warnanya Robah Menjadi Hitam Saja Size Kita Coba Ke Sepuluh Seperti Itu Transfarency Biarkan 60% Kemudian Yang Hijau Kita Kasih Glow Juga Sama Ya Kita Pilih Yang Ini Warnanya Kita Ganti Dengan Yang Hitam Size Kita Ke Sepuluh Lanjut Yang Biru Ya Ini Yang Biru Kita Kasih Glow Juga Warnanya Sama Kita Hitam Seperti itu Simpan lagi Tengah Tengah Jadi Ada 123 Oke Yang Kuning Tidak Usah Kemudian Kita Format Background Seperti ini Saya 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 Pilih Background Dengan Gambar Saya Sudah Siapkan Gambarnya Ya Teman Teman Oke Kita Pilih Dari Komputer Cari Gambarnya Teman Teman Silahkan Saya Pakai Gambar Orang 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 Dulu Seperti Ini Coba Geser Ya Jadi Sekarang Background Sudah Ada Gambarnya Oke Lanjut Yang Kuning Biru Hijau Dan Hitam Ini Kita Format Juga Yang Kuning Dulu Kita Pakai Slide Background Yang Biru Saya Akan Geser Dulu Sedikit Kekiri Seperti Ini Oke Kemudian Saya Akan Kasih Gambar Background Juga Sebagai Isinya Kita Pilih Slide Background Fill Yang Ini Juga Yang Hijau Dan Yang Hitam Kita Oke Seperti Ini Jadi Desain Kita Seperti Ini Nanti Efek Parallax Saya Animasikan Oke Teman Teman Kita Kemudian Animasi Untuk Mendapatkan Efek Parallax Ya Ya Animasi Vision Pen Sudah Saya Aktifkan Pertama Saya Akan Yang Ini Dulu Ya Yang Tadi Yang Biru Yang Kita Geser Ini Saya Akan Kasih Animasi Pakai Garis Ya Garis Ke Kanan Oke Kita Atur Dengan Terlalu Jauh Ke Kanannya Cukup Sampai Disini Ya Oke Setelah Itu Kita Atur Durasinya 2 detik Starnya With Previous Kemudian Kita Atur Smooth Start Sama Smooth End 1 detik 1 detik Oke Seperti itu Lanjut Saya Akan Menganimasikan Yang di belakang Sekali Yang ini Tadi Yang kuning Yang di belakang Sekali Yang utuh Tidak berlobang Ini Oke Oke Saya akan Animasikan Dengan Grow Atau Sring Ya Seperti itu Kita Atur Start With Previous Durasinya 4 detik Kemudian Kita Kasih Delay Ya Sejauh 2 detik Dulu Ya Jadi Bergerak Dulu Ke Kanan Yang tadi Ini Kemudian Yang ini Baru Kita Animasikan Ya Kita Klik 2 kali Atau Effect Option nya Pebesarannya Jangan Terlalu Besar Saya Pilih 130% Ini Saja Kemudian Smooth Start 1 detik Smooth End 1 detik Ya Kasih Tanda Centang Di Auto Reverse Kemudian Di Timing Kita Aktifkan Until End Of Slide Ya Kita Coba Ya Seperti Itu Kemudian Yang Ini Kita Tambahkan Juga Yang Tadi Kita Geser Itu Kita Tambahkan Satu Effect Lagi Grow Atau Sring Ya Oke Seperti Itu Kita Atur Start With Previous Delay Kita Tambahkan Sedikit Jadi 2,25 Ini Ada Jarak Sedikit Durasinya Kita Samakan 4 detik Seperti Itu Kemudian Klik Dua Kali Effect Option Kita Pilih Size 120% Saja Smooth Start Sama Smooth End 1 detik 1 detik Auto Repres Sama Kita Kasih Tanda Centang Good People Dan Disini Refit Until End Of Slide Oke Saya Pelan Pelan Saja Supaya Good People Bisa Mengikuti Lanjut Disini Kita Ada Bentuk Yang Di Depannya Lagi Oke Saya Akan Kasih Grow Atau Sring Juga Seperti Itu Kemudian Hit Preview Start Durasinya Sama 4 detik Delay Kita Tambahkan Sedikit 2,50 Delay Sama Disini Repeat Until End Of Slide Size Kita Ke 120 Persen Smooth Start Sama Smooth End Satu Detik Oke Seperti Itu Lanjut Yang Terakhir Yang Paling Depan Sekali Kita Kasih Grow Atau Sring Ya Seperti Itu Start With Preview Durasi 4 Second Mundurkan Sedikit Kemudian Kita Sama Until End Update Ini Size Sama 120 Persen Kemudian Satu Second Untuk Smooth Dan Outer Press Kita Coba Dulu Good People Nanti Kita Perbaiki Kalau Ada Yang Kurang Saya Mau Berjalan Ke Kanan Kemudian Jump Seperti Itu Dan Kembali Lagi Seperti Itu Oke Sudah Cukup Bagus Dan Karena Ini Untuk Slide Pembukaan Atau Slide Judul Jadi Kita Akan Efek Ini Akan Dijalankan Terus Menerus Sampai Kita Pindah Ke Halaman Berikutnya Atau Slide Di Bawahnya Lanjut Saya Akan Kasih Judul Ya Oke Kita Finis Surutnya Yang Kebal Saya Pakai Leg Spartan Kemudian Warnanya Kita Coba Ya Seperti Seperti Ini Jom Dulu Saya Duplikat Kemudian Yang Ini Ukurannya Kita Besarkan Ya Tata Tengah Tata Tengah Oke Seperti Ini Kemudian Kita Atur Ini Posisinya Saya Mau Di Layar Yang Kedua Caranya Kita Aktifkan Arrange Selection Pen Kita Lihat Yang Paling Bawah Sekali Yang Kotak Jadi Kita Turunkan Ya Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Kemudian Saya Akan Format Shape Di Sini Saya Pilih Take Option Kemudian Kasih Shadow Ya Text Kita Kasih Shadow Di Bawah Size Kita Besarkan Ke 6 Poin Kita Lihat Di Jom Oke Kelihatan Yang Ini Saya Kasih Shadow Take Option Kita Pilih Shadow Kasih Shadow Seperti Ini Distance Naik Ke 6 Poin Seperti Itu Oke Kemudian Text Ini Kita Kasih Animasi Animasi Pen Dan Kita Lihat Ini Belum Ada Animasi Kita Pilih Apply In Bisa Dari Bawah Atau Coba Kita Dari Kiri Seperti Itu Start Start With Preview Hanya Saja Saya Pilih Kita Coba Mundur Jadi Durasinya Kita Pilih 1 detik Saja Kemudian Saya Kasih Apex Bounce End Jadi Kita Coba Dia Akan Memantul Di Akhir Seperti Itu Sama Yang Ini Juga Tulisan PowerPoint Ini Saya Kasih Dari Kiri Oke Start With Preview Durasinya 1 detik Klik 2 kali Kita Pilih Apex Bounce End Oke Teman Teman Kita Lihat Hasilnya Oke Muncul Ya Ini Masih Tertutup Jadi Kita Harus Geser Ke Kanan Sedikit Sedikit Geser Ke Kanan Sedikit Kita Cek Lagi Oke Seperti Itu Kurang Ke Kanan Lagi Sedikit Teman Teman Oke Ini Kita Geser Ke Kanan Sedikit Lagi Ya Seperti Itu Jadi Seperti Inilah Hasilnya Dan Efect Paraluck Ini Teman Teman Bisa Juga Dengan Menggunakan Gambar 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 Pemandangan Alam Ya Saya Contohkan Seperti Ini Kita Duplikat Di Halaman Kedua Ini Saya Akan Format Background Kemudian Kita Pilih Gambarnya Saya Coba Pakai Gambar Pakai Gambar Ini Pemandangan Seperti Ini Kita Coba Coba Ya Oke Oke Ya Seperti Ini Bagus Sekali Untuk Pemandangan Teman Teman Oke Silahkan Teman Teman Nanti Gambarnya Diganti Saja Saya Ini Hanya Mencontohkan Ya Kita Contohkan Lagi Dengan Laut Misalnya Kita Kita Coba Yang Ini Oke Dan Seperti Inilah Jadi Bagaimana Nanti Tinggal Diatur Aja Ini Untuk Ini Ini Untuk Judul Ya Keren Sekali Teman Teman Nanti Teman Teman Silahkan Diganti Saja Backgroundnya Sama tulisannya Seperti itu Karena Ini Ini Akan Menjadi Sebuah Tampilan Awal Untuk Judul Slay Teman Teman Yang Keren Sekali Tinggal Diatur Saja Nanti Ya Demikian Semoga Bermanfaat Teman Teman Semoga Menjadi Inspirasi Buat Teman Teman Ketika Akan Membuat Presentasi Yang Keren Ya Saya Hanya Membuatkan Contohnya Seperti Ini Bagi Yang Mau Templatenya Desainnya Silahkan Download Ada Linknya Di Deskripsi Video Ini Untuk Belajar Membuat Animasinya Silahkan Ulang Ulang Saja Video Ini Sehingga Teman Teman Bisa Memperoleh Atau Membuat Efek Paraluck Yang Cukup Cantik Dan Keren Ini Di Presentasinya Masing Masing Sekian Sekali Lagi Mohon Like Dan Subscribenya Dan Kasih Tahu Teman Teman Yang Lain Siapa Tahu Ada Yang Sedang Memerlukan Template PowerPoint Datang Saja Ke Channel Saya Silahkan Download Sepuasnya Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Sizi Husi Sizi To Chika You Sizi